di kampung atas sana, itu dalam kondisi kekeringan di sungai juga kekeringan, ini berada, ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semuanya om swastiastu, salam kebajikan namo buddha, ya rahayu rahayu, rahayu, pemirsa semuanya saat ini kita akan coba masuk ke koa, begitu ya tapi sebelum kita masuk, teman-teman, disini ada sebuah apa ya, pipa yang mengarah ke perkampungan di bawah sana ada sebuah aliran sungai yang sudah mengering begitu ya, karena kita berada di tebing batu di depan sana ada tandon air yang berasal dari koa, teman-teman dan koa ini sangat luar biasa, dan menyimpan mitos dan legenda, teman-teman, cerita rakyat, begitu, nah di depan kita ini ini adalah tandon air, begitu ya yang digunakan untuk menampung aliran air yang ada di dalam koa nah disini ada sebuah mulut koa, begitu ya yang ada di tebing, tebing batu raksasa dengan membentuk pola-pola yang sangat luar biasa, begitu ya yang sangat luar biasa ini batu keras, teman-teman ya nah, kondisinya seperti ini banyak pohon randu nah, oke kita akan coba masuk ke dalam koa bismillah kita menggunakan senter ya biar penerangannya luar biasa biar penerangannya jelas ya oke, untuk ketinggian dari mulut koa ini sekitar 160, teman-teman ya nah, bismillah dan ini cukup mengerikan begitu ya karena terlihat retakan, begitu ya ya Allah, permisi kita akan coba masuk biar teman-teman bisa melihat, begitu ya disini kita sudah dijumpai dengan petesan air, teman-teman padahal disini ya di perkampungan di perkampungan atas sana itu kekeringan, teman-teman dan di bawah sana aliran sungai itu juga kering, begitu tapi anehnya di tengah-tengah tebing ini ada sebuah koa, begitu ya yang menyimpan sumber mata air atau mengeluarkan sumber mata air bismillahirrahmanirrahim nah, ini teman-teman ya banyak tetesan air disini nah, ini teman-teman tetesan air dari batu disini ada saluran air ya yang sangat cernih begitu oke, kita coba masuk dalam bismillahirrahmanirrahim selamat dan disini teman-teman ya di koa ini ternyata ada sepenggal cerita ya yang itu sudah menjadi turun-temurun ya cerita ini turun-temurun dari warga tempat bahwa di dalam koa inilah seorang tokoh yang bernama Yaigaleh yang saat ini menjadi nama desa yaitu desa Galih teman-teman itu berasal dari kisahnya Bah Galih yang saat ini kita berada di dalam koa dimana koa ini di dulu digunakan oleh Bah Galih untuk bertapa dan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa yaitu ilmu rawa rotek teman-teman nah, ini kisah nyata ya kisah nyata yang berada di desa Galih disini juga ada ruangan ya atau kulit koa teman-teman nah, seperti inilah petesan dari air ya seperti ini teman-teman ini menetes dari lubang koa lubang batu teman-teman seperti ini seperti ini teman-teman ya Allah ini saluran airnya saluran airnya saluran airnya coba coba saya ambil minum begitu ya teman-teman bismillah bismillah hmm sangat luar biasa teman-teman ini ada lubang-lubang seperti ini oke kita coba terus masuk ke dalam bismillah tapi kenapa kok tidak membentuk stalaktik ya padahal ini ada tetesan air kita coba terus masuk ya nah pinku sumber mata airnya teman-teman permisi ini kita sudah masuk kisaran 10 meter ya dari dari lubang apa ya dari pintu koa gitu ya bismillahirrahmanirrahim nah ini teman-teman ya nah di depan kita inilah sumber mata air ya yang disaluruhkan ke warga ke permukiman atau ke perkampungan bismillahirrahmanirrahim jauh seperti ini teman-teman ini ini batu batu ajaib sekali gitu ini adalah kuasa Tuhan yang sangat nyata gitu ya sebuah batu bisa meneteskan air coba kita pikirkan secara nalar padahal di perkampungan ya di kampung atas sana itu dalam kondisi kekeringan di sungai juga kekeringan ini berada ya Allah ini berada ya Allah ya Allah ada suara teman-teman ampun mbah ampun mbah ampun kira-kira terdengar enggak teman-teman permisi mbah ya mountain ini ternyata ini ada sebuah apa namanya sampai kebleng teman-teman ya di perkampungan sana di atas itu terjadi kekeringan begitu ya karena memang musim kemarau dan di aliran sungai juga kekeringan teman-teman ini berada di tengah-tengah tebing ada goa yang goa batu begitu ya tapi mengeluarkan sumber mata air ya Allah ini kuasa Tuhan yang sangat nyata begitu ya sangat luar biasa ya Allah nah disinilah ya bah bahyai bahyai galih bertapa teman-teman bismillahirrahmanirrahim disini juga ada apa namanya ada lubang teman-teman entah lubang apa ini teman-teman lubang kecil teman-teman tapi gak gak kelihatan kelananya entah tembus kemana begitu ya oke kita coba terus masuk bismillahirrahmanirrahim untuk ruangan ini teman-teman ketinggiannya sekitar 140 untuk berdiri tegak tidak bisa ya untuk berdiri tegak tidak bisa jadi agak menunduk teman-teman ya Allah tuh batu leset batu ini ini kopel ini teman-teman nah ini kopel oke bismillah nah ini bekas apa ya kok ada lukang-lukang seperti ini oke bismillah assalamualaikum rahayu rahayu kita coba masuk ya pelan-pelan teman-teman disinilah mbah galih bertahpah gitu ya teman-teman kita terus masuk ke dalam disini kisaran 50 meter teman-teman nah di depan ini sudah ujung udah bentuk gitu ya bismillah rayu rayu mbah permisi putusnya sambang mbah nah teman-teman disini saya melihat ada sebuah batu begitu ya yang menyerupai apa ya seperti semacam pusaka teman-teman batu yang menyerupai pusaka dan ini ada lubang nah ini ini ada lubang ya di depan kita ini ada lubang begitu dan disini juga ada lubang teman-teman entah lubang apa ya ini cukup dalam cukup dalam entah kemana ya ini oke bismillah banyak banyak lubang lubang misterius ya banyak lubang lubang misterius teman-teman bismillah permisi mbah non sewu permisi nah teman-teman depan kita ini ini ada kalamakara teman-teman coba sambil perhatikan yuk nah ini coba nah ini ini ukirannya itu sangat halus begitu ya sangat halus beda dengan yang dibawah ini teman-teman seperti ini nah ini beda ya coba perhatikan nah ini biar kelihatan seperti ini nah ini beda dengan yang ini teman-teman nah coba coba nah gimana ya biar kelihatan ini adalah kalamakara sosok sosok penjaga teman-teman sosok penjaga filosofinya itu adalah sosok penjaga ini kemungkinan kalau melihat dari dari kalamakara ini kemungkinan ini sudah ada sejak jaman kerajaan teman-teman nah kembali lagi dengan kisah dari mbakale beliau semasa hidupnya itu membela masyarakat galih membela masyarakat galih karena ada suatu tempat begitu ya yang hendak mau direbut oleh VOC atau Belanda untuk diambil gasnya atau minyak bumi begitu ya oleh VOC sehingga beliau itu memberontak memberontak di pemerintahan Belanda teman-teman nah untuk memperdalam ilmunya beliau bertapa tepat di depan kita ini nah kemungkinan ini adalah sebuah tempat duduk atau apa fungsinya yang jelas ada di sekitar sini teman-teman jadi beliau itu coba saya mundur ya bayangkan sendiri beliau itu bertapa ya nah disini nah beliau bertapa untuk mendalami ilmu rawa romtek yang sangat luar biasa nah asnya ketika beliau itu melawan belanda belanda itu tahu jadi kelemahannya itu hanya orang jawa artinya orang yang kenal dengan ilmu tersebut disewalah orang pembunuh bayaran atau warga yang kenal kelemahan dari ilmu rawa romtek tersebut sehingga bertarunglah dengan sama-sama orang pribumi teman-teman nah jadi beliau itu kalah dengan orang yang orang yang mengkhianati beliau padahal beliau adalah memperjuangkan agar tanah itu tidak dirampas oleh VOC yang di dalam kandungan tanah tersebut mengandung minyak gas atau minyak bumi ya Allah begitu luar biasa ya perjuangan dari Mbah Galih makanya untuk saat ini nama dusun atau desa Galih itu berasal dari nama Mbah Galih kisahnya Mbah Galih ini sangat luar biasa teman-teman jadi untuk memperjuangkan tanah ya tanah yang ada di desanya beliau sampai bertapa untuk mendalami ilmu alhasil beliau mendapatkan ilmu rawa romtek tapi naasnya beliau dihianati oleh orang pribumi juga sehingga beliau kalah teman-teman untuk kisah selanjutnya kita akan mencari informasi lagi teman-teman terkait gimana makamnya gimana tempat-tempat peninggalannya Mbah Galih begitu ya seperti ini kondisi kawannya kita terus luar begitu ya nah ini paralon ya paralon tipa air begitu yang berasal dari sumber itu teman-teman ya nah sumber itu coba perhatikan oke jadi mengalir ke pipa ini terus sampai ke sini nah terus sampai ke sini disini sampai ke ini teman-teman nah disini ada aliran juga ya sampai ke sini ada saluran maksudnya terus nah kita sudah di pintu keluar ya pintu goa gitu disana disambung ke paralon lagi teman-teman sampai masuk ke tandon tandon yang ada di bawah ini nah di depan kita ini teman-teman ini sudah tebing ya dengan akar-akar yang sangat mengerikan begitu seperti ini nah oke teman-teman ya cukup sampai disini semoga tayangan ini bermanfaat salam budaya salam lestari indonesia jaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah